Terbaru, 9 busana dan make up Lesti Kejora di manjalang karumah Mintuo Lesti Kejora dan Rizky Bilar melangsungkan prosesi manjalang karumah Mintuo serta ngundo mantu pada minggu 5 September 2021, rangkaian prosesi pernikahan dengan adat minang ini digelar secara megah dan mewah Busana serta make up Lesti Kejora juga mencuri perhatian Kalau kamu penasaran seperti apa tampilan Lesti Kejora di hari bahagianya Inilah 9 busana dan make up Lesti Kejora di manjalang karumah Mintuo Lesti pilih kenakan kebaya modern dengan model peplum Bawahannya dipilih songket yang serasi dengan Rizky Bilar Busana dengan warna nada dipadukan dengan hijab warna senada serta mahkota kemasan mewah Lesti pilih potongan asimetris untuk bajunya dengan aksen terain serta taburan manik-manik dan payet silver yang menawan Mahkota pernikahan khas Minang yakni suntiang gadang Turut dikenakan Lesti hasilnya serasi dengan saluak yang dipakai Rizky Bilar Kenakan selendang dari songket khas Minang dengan paduan warna merah marun dan emas Pancarkan kemewahan dari kain tradisional itu Aksesoris khas pengantin Minang juga dikenakan oleh Lesti Seperti gelang garobah atau gelang besar dari emas Cilbab bernuansa senada dengan baju jadi pilihan Lesti Tambahan laca atau head page tradisional khas Minang menunjang tampilannya Makeup Lesti tampak flawless dengan blush on dan lipstick pink yang segar dan cerah E-linir dan E-brow yang tipis buat tampilan Lesti ceria Riasannya fokus pada bulu mata yang tegas seperti pengantin khas Minang Itulah tadi sembilan inspirasi busana dan make up Lesti kejorah pada perayaan hajatan Manjalang ke rumah Mintuo Tampilan Lesti mewah dan membukau banget Bisa jadi ide untuk salah satu rangkaian pernikahan peradat Minang untukmu Aksi Saiful Jamil di ngunduh mantu Lesti kejorah dan Rizky Bilar disorot Petisi boykot masih ramai Dilansir dari suryamalang.com malang underscore Penampilan perdana Saiful Jamil di televisi menua sorotan di tengah petisi boykot yang masih ramai di dunia maya Pedangdut Saiful Jamil muncul sebagai pengisi acara di Nengunduh mantu Lesti kejorah dan Rizky Bilar Minggu 5 September 2021 yang disiarkan di ANTV Tampil pertama kali di televisi Saiful Jamil terlihat bahagia terlebih jadi bagian hari penting Lesti kejorah dan Rizky Bilar Dalam program bertajuk hajatan sukses Lestlar Terlihat Saiful Jamil mengenakan setelan jazz berwarna abu-abu Saiful Jamil juga menyanyikan sebuah lagu untuk Lesti kejorah dan Rizky Bilar Mantan suami Dewi Persik itu menyanyikan lagu berjudul Pertemuan Saiful Jamil pun mengajak Lesti kejorah dan Rizky Bilar ikut bernyanyi bersama Saiful Jamil tampak bahagia melihat pernikahan Lesti kejorah dan Rizky Bilar Bahkan Saiful Jamil mengaku ini yang dinantikan untuk dapat bernyanyi di pernikahan Lesti kejorah dan Rizky Bilar Masa Allah deh ini yang ditunggu-tunggu bisa disini akhirnya selamat kata Saiful Jamil Terima kasih Papi Ipul ucap Lesti kejorah dikutip dari grid.id Saiful Jamil mengisi acara di ngunduh mantu Penampilan Saiful Jamil memang jadi pro kontra Mereka yang pro merasa senang melihat idolanya kembali muncul di layar kaca Namun di sisi lain mereka yang kontra memberi kecaman untuk Saiful Jamil dan stasiun televisi yang mengundangnya Bahkan petisi berisi ajakan untuk memboikot Saiful Jamil yang ditunjukkan kepada komisi penyiaran Indonesia itu telah mencapai 268.204 tanda tangan online Sebagai informasi, kasus pencabulan Saiful Jamil terkuat di tahun 2016 dan dinyatakan bebas pada Kamis Dapat tiga buah hadiah terlepas dari kontroversi yang menyelimuti Saiful Jamil Lesti kejorah dan Rizky Bilar menjalani tiga rangkaian acara di prosesi ngunduh mantu itu Satu momen yang telah digelar yakni acara menjalankerumah mintu atau acara kunjungan menantu kemertua Untuk melakukan silaturahmi sebagai simbol keakrapan kedua keluarga Pada ngunduh mantu ini Lesti kejorah dan Rizky Bilar lengkap mengenakan baju adat Minang Saat memasuki pelaminan, Lesti kejorah dan Rizky Bilar juga rombongan keluarga diberikan daun siri oleh iring-iring penari Lesti kejorah dan Rizky Bilar diminta untuk merobek daun siri yang dibawa oleh para penari Hal tersebut diartikan bahwa keluarga besar Rizky Bilar menerima keluarga Lesti kejorah dengan hati terbuka Tak hanya itu, Lesti kejorah juga mendapatkan hadiah atau prosesi kasih sayang Lesti kejorah mendapat sebuah songket, cincin dan daging rendang Hal itu diartikan bahwa Lesti kejorah adalah menantu yang telah diterima oleh keluarga besar Rizky Bilar Setelah menggelar rangkaian acara pernikahan, Lesti kejorah dan Rizky Bilar berencana untuk bulan madu Ada dua pilihan negara yang akan menjadi tempat bulan madu mereka Kalau dedek sih maunya ke Jepang atau enggak Turki Ucap Lesti kejorah dikutip dari streaming ANTV Minggu 5 September 2021 Tapi rencana bulan madu tidak dalam waktu dekat ini Hal ini lantaran Rizky Bilar masih disibukkan dengan pekerjaannya Sambil menyindir sang suami, Lesti mengaku akan berbulan madu sendirian saja Lantaran padatnya jadwal pekerjaan Rizky Bilar Tapi rencananya mau dedek sendirian dulu, kata Lesti dengan bergurau Mendengar itu, Rizky Bilar mengatakan dia akan segera meminta izin untuk berlibur Kalau sendirian namanya bukan honeymoon dek Nanti kakak minta liburlah demi kamu Ucap Rizky Bilar Untuk destinasi bulan madu Pria asal medan ini pun menyerahkan kepada sang istri Saya ngikut aja, kan dedek yang ajak Berarti dedek dong yang ongkosin Ujar Rizky Bilar Diketahui, saat ini Lesti dan Rizky Bilar sedang menggelar ngundu mantu Ini merupakan tradisi adat Minangkabau yang mencermikan keakrapan antara menantu dan mertua Kemudian, pada pukul 13.30 WIB acara puncaknya ngundu mantu digelar Pada malam hari, Lesti dan Rizky Bilar akan melanjutkan dengan acara menuju cinta abadi pukul 20.00 WIB Untuk diketahui, acara ngundu mantu ini juga segaligus memberikan gelar kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar Lesti Kejora dan sang suami bakal dianugerahi gelar dari kepala adat matur kampung halaman Rizky Bilar Terima kasih